Pencerita faham dengan lambayan sebegitu yang biasanya menandakan ada masalah dengan lori seperti tayar meletup atau masalah mekanikal lain. Selamat datang ke channel Teh Tarik Goh, di mana kami membawakan kepada Anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Pengalaman seram di dalam video ini merupakan perkongsian menarik dari seorang follower Teh Tarik Goh yang terjadi tidak lama dahulu. Kejadian ini terjadi ketika pencerita dan seorang lagi rakan sedang dalam perjalanan dari Lahat Datu menuju ke Keningau. Serba sedikit, pencerita kita merupakan seorang pemandu lori yang berpengalaman. Cuma pada ketika kejadian ini berlaku, dia sedang bercuti bersama dengan seorang lagi rakannya. Mereka bersama-sama pergi melawat ke tempat keluarga rakannya di daerah Keningau. Sebelum bertolak, mereka ada bercadang untuk singgah sekejap ke Morotai. Jadi lebih sesuai untuk mereka menggunakan jalan kalabakan. Malam itu, ketika sedang memandu, pencerita dan rakannya ternampak sebuah lori yang singgah di tepi jalan yang mempunyai hutan tebal di sebelah kiri dan kanan jalan. Pemandu lori tersebut sedang berdiri di bahagian belakang lori sambil melambai-lambai ke arah pencerita seperti memberi isyarat meminta tolong. Pencerita beritahu yang umur pemandu itu mungkin dalam sekitar umur pertengahan 30-an. Pencerita faham dengan lambai yang sebegitu yang biasanya menandakan ada masalah dengan lori seperti tayar meletup atau masalah mekanikal lain. Tanpa berfikir panjang, pencerita dan kawan dia pun berhenti di situ. Ialah, kesian juga kalau tidak tolong dia di tengah-tengah hutan itu. Setelah mereka turun dari kenderaan, mereka lihat keadaan pemandu lori tersebut seperti dalam ketakutan. Gerak geri cemas, suara tersekat-sekat, nafas tidak keruan. Sekejap suara dia besar, sekejap suara dia hilang. Hampir lima minit barulah pencerita dan rakan dia dapat faham sedikit apa yang pemandu itu cuba sampaikan. Katanya tadi dia ada singgah kencing di jalan tepi hutan. Selepas itu, dia sambung perjalanan. Jalan di situ sunyi, tiada orang mahupun kenderaan. Setelah memandu lebih kurang empat atau lima kilometer, dia berselisih dengan sebuah lagi lori dari lorong sebelah dan dengan cahaya lampu dari lori lorong sebelah, dia terperasan yang ada seorang perempuan duduk di tempat duduk sebelah kiri dia. Alangkah terkejut dia apabila ternampak penumpang perempuan itu. Pemandu itu menjadi terlalu ketakutan, tapi dia pura-pura buat tidak nampak. Tidak lama kemudian, perempuan itu tiba-tiba menangis. Di situ, dia sudah tidak dapat menahan perasaan takutnya. Mujurlah, dia ternampak lampu kenderaan pencerita di belakang lori. Dia terus berhenti di tepi jalan dan turun ke belakang lori melambai kepada pencerita. Setelah mendengar pengalaman pemandu lori itu, rakan pencerita memandang ke arah pencerita sambil membesarkan mata, menandakan dia sudah menjadi seram sejuk. Marilah kita pergi tengok, kata pencerita. Pemandu itu tidak mau ikut ke depan lori. Dia masih takut. Pencerita pun pergi periksa bersama rakan dia. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Pemandu itu kata mau tinggalkan saja lori di situ dan mau menumpang bersama dengan mereka. Pencerita cadangkan kepada dia untuk teruskan saja pandu lori itu dan ikut kenderaannya daripada belakang sampai-sampai ketawau. Tapi pemandu itu berkeras tidak mau. Kesian pula sebab mental dia memang nampak sangat sudah terganggu. Mereka semua bertambah risau kerana malam sudah semakin lewat, tetapi perjalanan masih lagi jauh. Pemandu itu kemudian cadang untuk rakan pencerita temankan dia di dalam lori. Katanya lagi, pencerita pandu di depan dan mereka berdua ikut dari belakang. Pencerita berfikir sejenak namun terpaksa bersetuju dengan cadangan itu kerana malam sudah semakin lewat. Sudah lebih jam 10 malam. Sedangkan perjalanan mereka sendiri pun masih jauh lagi. Dengan bantuan dan kebaikan pencerita serta rakan pada malam itu, pemandu lori selamat sampai ketawau. Kisah benar pencerita sampai di sini saja. Walaupun penumpang perempuan misteri pada malam itu tidak dapat dirungkai, namun kami beranggapan yang itu merupakan jin penunggu hutan di situ. Kawasannya terganggu secara tidak sengaja oleh pemandu lori yang singgah kencing berdekatan kawasannya. Akhir sekali pesan kami, nak kencing malam boleh, tapi hati-hatilah memilih tempat. Jangan sampai ditumpangi bukan orang tidak dikenali. Dan walaupun terkadang situasi mungkin menakutkan, kebaikan dan keberanian untuk membantu orang lain tidak akan sia-sia, malah boleh membawa perbezaan yang besar dalam kehidupan orang lain. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!